Kami baikmu, memucapu, Diberkati kau Tuhan, dengan pujian kami, Dalam dekapan hadiratmu, Memenuhi tempat ini. Roh Kudus kami izinkan kau siang hari ini hadir dalam ruangan ini. Kami minta roh hikmat dan roh wayu itu turun, mengalir, memenuhi kami semuanya dalam ruangan ini. Tidak ada satupun yang terlewatkan. Ajarin kami untuk mengerti isi hatimu sehingga kami menjadi orang-orang yang berkenan di hadapanmu. Mengerti irama dan detak langkah. Serta isi hatimu yang sempurna bisa kami lakukan untuk menyenangkan hatimu. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Saya mau berbicara tentang doa yang dijawab Tuhan. Ada berapa banyak disini yang doanya sudah lama tidak dijawab Tuhan? Mungkin ingin jodoh, sudah hampir expired tapi belum dapat jodoh. Atau mungkin sudah berdoa dan jerit dan teriak sama Tuhan dan tidak dijawab-jawab. Tetapi... Hari ini Tuhan kasih jawaban. Amin. Halo? Kok lemes banget atau belum makan siang? Coba buka sebentar di kisah para rasul pasal yang ke-10 ayat yang ke-4. Bantu saya ya. Kisah para rasul 10 ayat yang ke-4. Mulai. Kisah para rasul 10 ayat yang menatap malaikat itu dan dengan takut ia berkata ada apa Tuhan? Jawab malaikat itu. Semua doa dan sedekahmu telah naik kehadirat Allah dan Allah mengingat Engkau. Ini doanya kita Ditampilkan di ayat pertama Sampai ayat yang keempat Bisa dikecilin ya Ayat yang pertama itu tentang Bagaimana seorang perwira Namanya Cornelius perwira Italia Doanya dijawab Tuhan Untuk kita berdoa Untuk dijawab Tuhan itu kita mesti kenal dulu Kepada siapa kita berdoa Kalau kita mengajari Kalau kita minta kepada siapa Kalau kita berdoa Bapak Ibu kalau berdoa mintanya sama siapa Sama siapa Sama siapa Kurang tepat Makanya gak dijawab Tuhan Mintanya kepada Yesus atau kepada Bapak Halo Kelihatan tidak pernah berdoa ya Kalau kita mengajari Yohanes sendiri Yesus sendiri mengajari Mintalah kepada Bapak Di dalam namaku Maka Bapak akan memberikan kepada Mintanya itu harus benar dulu Mintanya kepada Bapak Di dalam nama Yesus Baru Bapak akan melakukannya Jelas ini Kenapa kalau kita gak males berdoa Kenapa kalau kita gak berdoa Gak bergairah dengan doa Karena kita anggap doa itu Seperti hal yang mustahil Kenapa hal yang mustahil Karena tidak kita tidak memiliki Kedekatan dengan Tuhan Orang kalau tidak memiliki Kedekatan dengan Tuhan Dia tidak bisa bilang I love you loh sama Tuhan Dan ibu-ibu ini Tidak mungkin Ketemu sepulit ini di depan Bilang I love you sama mereka Tuh apa gak Mau bilang I love you sama seperti yang di depan Kenapa gak mau bilang I love you Karena tidak punya hubungan Bapak-bapak Susah sekali bilang I love you Lord Tuhan aku mencintaimu hari ini Bagaimana kita bisa bilang cinta Kalau kita gak punya kedekatan Bapak-Ibu Kalau yang sudah suami istri Kita bilang Aku bisa mempasangnya Mudah sekali Kenapa Kayaknya setiap hari kita ngobrol Kita bercerita Pak kita ngomong Dari hagi ke hagi Sama kalau Bapak-Ibu Kenapa susah berdoa Saya ngomong hal tentang berdoa Mukanya pada Gersum semua Kecut semua Kenapa Karena tidak mempunyai passion Tidak mempunyai Kegairahan Tidak memiliki rasa haus Dan lapar dengan Tuhan Karena tidak memiliki Feeling Perasaan Kalau seseorang itu memiliki perasaan Jatuh cinta sama seseorang Dia akan luangkan waktunya lebih banyak Betul Kalau bisa kita kasih makanan yang spesial Kita ajak makan di tempat yang spesial Kita ajak ke tempat-tempat yang indah Kita lebih banyak luangkan waktu Ingat yang sudah Merit-merit Tahu waktu pertama kali jatuh cinta Maunya dekat sekali sama dia Kalau bisa ngobrol sama orang yang kita sayang Dan kita cintai Betul Kita sama Tuhan pun juga harus memiliki yang sama Alkitab mengatakan itu Kalau kita tidak memiliki rasa haus Dan lapar sama Tuhan Cinta kita yang semula itu sudah hilang Tuhan berkata Kita bayu bahwa Kita akan dimuntahkan Tuhan Tidak heran kenapa doa kita Tidak dijawab Tuhan Dan hidup kita tidak pernah Terjadi sesuatu yang dasyat dalam hidup kita Dan Tuhan tidak pernah memakai kita Karena kita anggap hal yang sepele Hubungan dengan Tuhan itu bukan hal yang sepele Itu adalah seperti Sebuah pohon yang Memerlukan air ketika pohon itu Pernah kan melihat pohon yang ditanam di pot kekeringan Karena tidak pernah disiram air Hidup kita kalau tidak nempel kepada Tuhan Kita akan mati Maka tidak heran kita tidak memiliki hubungan dengan Tuhan Maka tidak heran kita menjadi orang Kristen yang biasa Males Buka Alkitab males Lihat Samsung Samsung sucinya juga males Sukanya lebih mendengarkan berita-berita yang Ya ala kadarnya berita-berita yang tidak berbopo dan tidak bermilai Karena yang terutama dalam hidup kita Apapun yang kita kerjakan Itu bisa berhasil Kalau kita untuk nempelnya sama Tuhan Ketika kita tidak mengalami nempel dengan Tuhan Hidup kita tidak akan pernah berbual Tidak pernah menghasilkan apa-apa Seperti kita menjelaskan Kalau cara itu tidak menempel pada pokoknya Dia tidak akan berbual Dan tidak menghasilkan bahwa Bahkan mati Akan ditebak dan dibakar Hidup kita kalau tidak nempel kepada Tuhan Akan mati dan tidak berbual Tidak heran Tidak heran Tidak heran Tidak heran Dari tahun ke tahun tidak ada perubahan Urakan tidak bertambah Hikmat tidak bertambah Berkat tidak bertambah Kepercayaan Tuhan Tidak bertambah Kenapa? Karena kita lupa Ini hal yang penting Ini hal yang berdasar Jangan mengangkat Kalau sudah Kristen Bahwa hari ini mati Masa surga Tidak terjaminan Tapi hal kita mencari Bahwa orang yang mengenal Tuhan Dan orang yang melakukan Kendalanya Dia hari ini mati Yakin mas-masa surga Kita harus nempel dulu Kita harus nempel dulu Waktu kita nempel Kita mendapat Seperti power Seperti Ada sesuatu yang mengalir Memberikan kekuatan Pada hidup kita Sehingga Apa saja yang kita kerjakan Tuhan selalu bikin berhasil Harusnya anak-anak Tuhan Itu berbeda Dengan anak-anak yang di luar sana Yang tidak kenal Orang-orang kafir Yang di pinggir jalan sana Yang tidak kenal Tuhan Hidup kita harusnya berbeda Kalau hidup kita itu Sama-sama mereka Apa bedanya? Harusnya berbeda Karena ada Allah yang perkasa Allah yang hidup Allah yang menciptakan langit dan bumi Itu tinggal Di dalam hati kamu Hati kita Harusnya kita berbeda Cara berbicaramu Cara bersikapmu Cara kamu memposting Di media sosial pun Orang akan tercengang Karena ada kuasa Tuhan Yang mengalir disitu Bapak Ibu Saya bisa mendoakan orang Saya bikin Youtube Subscribe ya Pro Dengerin gue bahasa Setiap hari disitu Saya bikin Facebook Dan saya mendoakan orang Di dalamnya Lewat chatting Dan terjadi mujizat Saya baru terima lapor Baik Ada orang kanker M.Ium Stadium 4 Misní remk Saya bisa layani Kelepasan itu Dengan cat Hidup kita itu Kalau ada Tuhan Harusnya kemana Kita melangkah Ada kuasa Tuhan Yang menyertai Harusnya Jangan Kalau kita Menangguni orang Tuhan Tapi orang benci Sama kita Itu ada yang Salah Dengan kehidupan kita Harusnya Hidup kita itu Berbuah Ada dampaknya Orang lain itu Bisa melihat Kemuliaan Tuhan yang mengali dalam hidup kita baru kita minta apa saja mintalah kepada aku apa saja maka semuanya akan diberikan kepada tapi ada syaratnya dikasih RK Isaria ada seorang yang bernama Cornelius seorang perwira pasukan yang disebut pasukan Italia, zaman itu orang-orang di luar Yahudi disebut kafir gak layak di hadapan Tuhan ia salek salek ia serta seorangnya takut akan ngalah dan ia memberi banyak sedekah katakan memberi banyak sedekah memberi banyak sedekah bahasa kerennya itu persembahan bilang persembahan kalau surga punya prinsip ya surga punya pola surga punya pattern kalau kita mau bikin baju harus ada polanya dulu ini surga kalau Alkitab nyata Paulus menjelaskan, satu perkara, dua, tiga orang saksisa kalau di dalam Alkitab ada dua dua ayat yang sama ini saya bongkar bisa bertanya loh ayatnya ada lima, sepuluh ayat yang sama, ngomong yang sama kalau doa mau dijawab Tuhan ada syaratnya dia memberi banyak sedekah ini ayatnya tidak hanya satu ada penungguan-penungguan ayatnya lain itu namanya pola Alkitab kalau udah ngomong dua ayat yang sama berbicara tentang hal seperti ini artinya itu sah terjadi dalam hidup kita kalau kita lakukan pasti terjadi dalam hidup kita amin? ngerti gak sampai sini? amin? iya memberi banyak sedekah kepada umat Yahudi senantiasa dan senantiasa berdoa kepada Allah dalam suatu penglihatan kira-kira jam 3 petang jelas tampak kepadanya seorang malaikat Allah masuk ke rumahnya dan dia berkata kepada Ikorilius iya menantap malaikat itu dan dengan takut dia berkata ada apa Tuhan? jawab malaikat itu semua doamu dan sedekahmu telah naikkan dan Allah mengingat ada syaratnya dulu kenapa doanya bisa dijawab Tuhan? karena dia lakukan bagiannya dia ada yang Tuhan lakukan menjadi bagian Tuhan dan ada bagian kita yang harus kita lakukan itu prinsip kerajaan Allah secara sah dikayu salib 2000 tahun yang lalu semua sakit penyakit semua kelemahan kemiskinan semua ditanggung dikasih salib tapi ada bagian kita yang harus kita kerjakan nyatanya tidak semua orang Kristen kaya kan nyatanya banyak orang Kristen nanti kena sakit penyakit kan katanya sudah 2000 tahun sudah kelar tapi ada bagian kita yang harus kita lakukan ada bagian Tuhan yang sudah selesai tapi ada bagian kita kenapa Alcorinus dijawab doanya? karena dia menjadi orang saleh dan dia banyak memberi sedekah apa hubungannya? ternyata Tuhan tertarik dengan apa yang kita persembahkan di hadapan waktu kita memberikan persembahan atau kita menolong orang lain yang lebih susah daripada kita sebenarnya Alkitab kita asal bergata bahwa kalau kita memberikan persembahan tau gak persembahan kamu nanti kita kasih persembahan kantong persembahan itu sebenarnya bukan persembahan kasih persembahan yang terbaik itu seperti benih dan ini berlaku dalam tidak hanya dalam masalah keuangan apapun yang kita beri kepada orang lain suatu hari akan balik kepada kita mau baik atau buruk kalau kita dari 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 alas sepele aja kita banyak meskipun lah banyak melakukan hal kebaikan ngomong baik sama orang membelajar menghargai orang punya tatang ramah punya etika punya bersikap yang baik suatu hari Tuhan juga akan promosi kamu kalau kita setia dalam pekerjaan dalam pekerjaan di kantor setia dalam perkara kecil Tuhan akan tambahkan perkara yang bisa apa aja kalau kita kecil sama orang kita kesel sama orang tidak mau melakukan orang suatu hari apa yang kita lakukan itu akan balik kepada kita kita makin lagi orang lain simpernya suatu hari apa yang kita lakukan itu akan balik kepada kita kalau dulu coba jangan pakai mobil atau pakai motor motor-motor suatu hari dia juga akan ada orang motor-motor membuat kesel sama tidak ada sesuatu yang kita lakukan itu sia-sia semuanya akan balik lagi kepada kita plus bonusnya dalam hidup kita makanya hati-hati nanti ya ada hal kita ngajarin namanya hukum tabur tuai apa saja yang kita lakukan suatu hari akan balik kepada kita kalau kita ingin buah durian kita mesti nabur bini jagung apa bini durian bini durian tentunya kalau kita ingin padi kita mesti tanam beninya padi dulu baru kita akan tuai padi kalau tidak ya tidak akan tuai apa saja yang kita lakukan Tuhan akan lakukan kembali kepada kita kalau kita melakukan kebaikan Tuhan akan lakukan double portion dalam hidup kita amin sekarang buka lagi ayatnya di di Yohanes Fasal yang sebentar ya Yohanes Fasal yang sebelah satu sampai enam kita lihat apa yang Tuhan lakukan disini ini ceritanya Lazarus sakit mati dan dibangkitkan it's powerful kenapa Tuhan lakukan seperti itu ada seorang yang sedang sakit namanya Lazarus tinggal di Bethania di kampung Maria dan adiknya Martha Maria ialah perempuan yang pernah meminyakin perhatikan kaki Tuhan dengan minyak murah matikannya di rambutnya ada seseorang yang melakukan sesuatu kasih persembahan besar di hadapan Tuhan dan Tuhan ingat apa yang dia lakukan dan Lazarus yang sakit itu adalah sodaranya kedua perempuan itu mengirim kabar kepada Yesus dan Tuhan Tuhan dia yang kau kasihi sakit kata Yesus mendengar kabar itu dia berkata penyakit itu tidak akan membawa kematian tapi dia akan menyatakan kemuliaan sebab orang sebab oleh penyakit itu anak Allah akan dimuliakan Yesus mengasihi Martha kakaknya dan Lazarus namun setelah didengarnya bahwa salur sakit dia sengaja tinggal di tempat itu dimana ya berani Lazarus dibangitkan betul betul permintaan kakaknya yang memberikan persembahan yang terbesar gaji setahun yang dikasih minyakin kakinya dengan rambutnya di tokek oles dikasih sempat-sempat yang besar sekali dan Tuhan ingat saudara yang mati di bagian kita Tuhan pindah belas kasih ada hubungan antara apa yang kita beri kepada Tuhan dan Tuhan apa yang akan Tuhan lakukan kepada kita memang Tuhan melihat hati tapi juga Tuhan melihat apa yang kita kerjakan saya sering melihat di gereja orang banyak kasih persembahan uang yang kecil dianggap persembahan gereja udah kaya apa yang kita kasih persembahan dengarkan baik-baik waktu kamu kasih persembahan di gereja kamu gak memberi gereja Tuhan sedang melihat ngetes hati kita apa yang kita kembalikan kepada Tuhan yang sepele yang paling kecil di dompet kita dikecel-kecel masukin kasih dua ribu tapi pakai mobilnya mobil mewah di depan mata saya sendiri saya sering lihat seperti ini karena dianggap uang itu segala-galanya buat mereka karena saya bilang kalau kita bikin terobosan keuangan kasih persembahan kepada Tuhan karena kalau kita tabur uang kita akan tuai uang kita tabur perkataan kebaikan suatu hari saya ingin beli sekali buku buku konkordensi James Strong konkordensi bukunya tebal sekali itu meski beli di Amerika meski order dan harganya hampir 4 jutaan lebih waktu itu ternyata sekarang karena ada HP pinter kita sudah download free saya tanya ketua buku meski datanya 3 bulan 4 bulan aduh mahal sekali harganya karena waktu setiap saya mau khutbah dari tahun ke tahun saya sudah lakukan beberapa kali ini akhir ini enggak saya lakukan setiap saya mau khutbah saya meski tabur buku buku-buku ruangan saya taburi suatu hari karena saya berpelayanan di anak muda di daerah kebon jeruk ada teman saya hamba Tuhan dia bilang bro saya dapat kiriman dari Kenneth Hagen Ministry Kenneth Hagen itu hamba Tuhan luar negeri dipakai Tuhan luar biasa ada 4 buku salah satunya saya mau kasih sama kamu dibungkus ditunjukin ditaruh di kantor dilihatin ternyata buku yang saya ingin karena saya sering tabur buku saya akan tuai buku ternyata powerful Bapak Ibu apa yang kita sering kerjakan terhadap orang lain dan orang lain pasti akan kerjakan terhadap itu apa yang kita lakukan terhadap orang lain Tuhan akan lakukan kalau kita mau mau terjadi terobosan kita meski banyak belajar memberikan persembahan yang terbaik bukan masalah uang saja sikap perbuatan pekerjaan kemampuan apapun yang kita miliki kita harus kasih yang terbaik kepada orang lain hal kita menyatat bahwa lakukan segala sesuatu bukan untuk dirimu sendiri tapi lakukanlah segala sesuatu untuk Tuhan untuk Tuhan karena Tuhan menghargai dari apa semua detail apa yang kita kerjakan Tuhan catat dan suatu hari kita akan menghadap Kristus dan kita akan mempertanggungjawabkan antara segala sesuatu yang Tuhan percayakan sama kita mau uang kepandain hikmat talenta semuanya dan setiap rupiah yang kita terima suatu hari Tuhan minta pertanggungjawabkan kamu apakan uang berkat yang diberikan kepada setiap talenta kepandain hikmat kamu apakan Tuhan minta ada yang ada bukan kerumpangan tentang kerajaan surga seperti seorang pengusaha yang memberikan uang minat ada yang satu uang minat dua uang minat lima uang minat dan ketika dibalik kembali dia minta kamu apakan uang minat yang satu digubur dan diapapain dan Tuhan buang dimasukkan berapa yang satu dan diapapain dikasih yang paling gede yang bisa mengelola yang lima jadi sepuluh artinya apa semua segala sesuatu yang kita kerjakan suatu hari kita akan menghadap pengadilan krisis dan Tuhan minta pertanggung jawabnya satu persatu tidak ada yang terluput hal baik atau hal buruk yang kita kerjakan kalau kita ingin terobosan dan breakthrough Alkitab nyata dua ayat yang sama ngomong ya dua-duanya kasih persembahan yang terbaik kepada Tuhan dan doanya dijawab Tuhan amin halo haleluya amin sekarang buka ke satu ayat lagi makanya kita mesti belajar tentang Tuhan Tuhan tuh punya pola haleluya haleluya saya hampir kemana saya pergi itu saya sering melihat hal yang saya monggong kerjakan saya monggong kerjakan saya ngobrol saya ngobrol sama orang berapa hari lalu di kantor BCF di Pondok Indah dan orang itu mengalami Tuhan saya ngobrol-ngobrol biasa saya ngomong saya gak ngomong tentang bagaimana kemuliaan Tuhan mengakhir melalui hidup saya waktu saya menembus bibi kabin dan orang itu sampai terbengong wah kok bisa terjadi ya Pak apa itu keajaiban Tuhan dan lama kemudian saya juga ketemu seorang bapak-bapak juga saya ngobrol hal yang biasa dan dia saya tidak tahu orang saya biasa ngobrolnya dan dia menikmatin Tuhan yang manifestasi dalam hidup saya harusnya Tuhan itu harus manifestasi dalam hidup kita masing-masing emang Tuhan ada dimana-mana dia adalah omnipresent dia ada dimana-mana dia ada di skotik dia ada di jalan-jalan dia ada di toilet dia ada di kantor dia ada dimana-mana tapi yang omnipresent kehadiran Tuhan yang omnipresent yang ada dimana-mana tidak merupakan tapi kehadiran Tuhan yang dis-manifested present manifestasi Tuhan yang dinyatakan melalui hidup kita itu yang kita melakukan banyak yang ada saya bilang Tuhan kontak aku kalau bisa saya setiap hari ingin menyatakan bagaimana Tuhan bekerja melalui hidup saya sering melihat saya doain orang di pinggir jalan mereka di jamaah Tuhan maaf beberapa waktu lalu yang saya saksasikan kepada Bapak Ibu kan ketika saya konselingin orang di sentral ini ngobrol-ngobrol biasa ngobrol-ngobrol saya konselingin tiba-tiba orang di samping yang saya konselingin ke manifestasi dan tahan bagaimana pemulihan Tuhan dimintarin setral saya layan kelepasan di Tuhan tangan penguasa sama istri saya jangan ketokoh ada orang Bapak-Bapak jangan kita doakan dan dia melalami Tuhan mengalami Tuhan kok saya bisa kayak begini dua kali harusnya kalau kita mengalami kedekatan dengan Tuhan kalau kita mengalami hubungan kedekatan dengan Tuhan Tuhan yang powerful Tuhan yang ajaib menciptakan dan bunyi harusnya ada manifestasi yang mengalir dalam Tuhan dari setiap tulisan-tulisan dari semua postingan saya itu orang banyak berkali mereka sempurna dapat makanan baru hampir setiap hari mereka harusnya 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 Tuhan bisa manifestasi begitu harusnya ada rasa harusnya lapar dengan Tuhan kalau tidak hidupmu akan sama saja dari hari ini kemarin sampai selama-lamanya seperti Tuhan Yesus tidak berubah harusnya hidup kita berubah dari kemuliaan yang satu kepada kemuliaan yang lain saya sering ngomong nih Bapak ini sering ikuti pelayanan saya kemana-mana hidup kita dari hari ini kita berjalan dalam kemuliaan besok berjalan dalam kemuliaan besok berjalan dalam kemuliaan besok berjalan dalam kemuliaan besok berjalan semakin lama semakin berjalan hari ini berjalan dalam doa mungkin 5 menit 10 menit 20 menit 30 menit 1 jam 1 jam setengah 1 jam 40 menit sampai 2 jam kita mengalami kedekatan setiap hari kita mengalami kedekatan dan Tuhan kita mengalami peningkatan harusnya seperti itu itu kehidupan yang normal kalau tidak itu mungkin sama saja hari tanggal berapa ini tanggal 28 28 Juni 2019 lihat kalau kita ingin perubahan kita harus lakukan yang berbeda karena kalau kita lakukan yang sama terus tahun depan tetap tanggal yang sama orang dunia itu tahu orang gila adalah orang yang ingin hasil yang berbeda tapi melakukan yang sama terus insane it done itu orang dunia punya prinsip kalau kita hidup kita ingin berbeda lakukan yang berbeda di jamannya di jamannya Maria di jamannya Cornelius di jamannya di jamannya di jamannya di jamannya Daud bukankah banyak orang yang hidup sama dengan mereka bahkan ribuan bahkan jutaan ratusan ribu bahkan tapi ada orang-orang tertentu yang muncul ke permukaan boom dan Tuhan langsung melihat di promosi dan tulis di Alkitab betul emang? ini orang-orang tertentu yang muncul di permukaanan Tuhan catat di Alkitab karena dia melakukan hal yang berbeda daripada orang lain dia punya hubungan dengan Tuhan yang berbeda kamu umur berapa? 24 baju-bidu? 19 baru 19 kalau mulai hari ini kamu kejar Tuhan nyari Tuhan sungguh-sungguh cintain Tuhan satu ruangan pengen kenal Tuhan jangan datang pada Tuhan minta-minta-minta pengen kenalin di sihatinya kamu lihat tiga tahun yang akan datang Tuhan lakukan apa? hal-hal besar banyak orang yang akan mencari kamu dan Tuhan akan promosi kamu hal-hal besar di jamannya ada hamba-hamba Tuhan yang muncul ke permukaan padahal jamannya juga orang banyak hidup kan? kenapa ini muncul ke permukaan yang lain tenggelam? jamannya Musa kenapa Musa yang dipakai Tuhan? jamannya Yusua kenapa Yusua dipakai Tuhan? di jamannya Samuel di jamannya Paulus dan setiap zaman itu ada orang-orang yang muncul ke permukaan yang dipakai Tuhan luar biasa karena dia melakukan hal yang ekstraordinari melakukan hal yang lebih daripada orang lain lakukan dan ini orang lain pada gak berdoa pada menajiskan diri dengan mengenai rajad dia kuduskan dirinya dia berdoa satu hari berapa kali menghadap Tuhan dan Tuhan muncul ke atas permuka dimunculkan dipromosi di atas permukaan Bapak Ibu juga sama akan ngalami hal sama kalau melakukan hal yang spesial dan khusus di atas rata-rata di hadapan Tuhan amin jangan lakukan hal yang sama hidupmu akan sama terus buat apa kalau hidupnya sama terus? buat apa? apa bedanya dengan orang dunia? hidup kita harus berbeda saya lakukan hal yang berbeda Bapak Ibu mungkin melihat banyak pendeta yang kuduskan di sini tapi cara kuduskan saya kan berbeda dengan orang lain saya mengapain saya meski sama dengan mereka jam doa saya juga berbeda cara doain saya juga berbeda cara nyembah saya juga berbeda saya ingin sesuatu yang berbeda karena Tuhan melakukan hal yang berbeda setiap kita masing-masing berbeda punya telapak tangan coba lihat telapak tangan masing-masing kamu lihat jari-jari tidak pernah ada yang sama satu dengan yang lain spesial kita itu di handmade dibikin spesial khusus dengan Tuhan dengan order khusus dengan limited edition orang lain tidak pernah nyamain artinya Tuhan pakai kita dengan cara yang berbeda dengan urapan yang berbeda dengan karakter yang berbeda dengan level yang berbeda Tuhan sudah siapkan satu posisi dimana Tuhan harus kita harus berada di posisi ini Tuhan sudah siapkan harusnya kita kejaran di Tuhan suatu hari kita akan sampai ke sana kalau tidak kita akan sampai tidak akan mengerti hal apa yang Tuhan maksud kenapa banyak orang Kristen puluhan tahun tidak akan sama terus yang dilakukan dari hari ke hari sama terus karena dia tidak melakukan hal yang lebih seperti yang kita baca hari ini ada salah satu lagi tentang Hana ada seorang yang sekarang satu sama ya Hana satu sama ya mulai ayat yang kedua ayat yang ketiga aja ini ada Hana ayat yang kedua saya baca ini aja cepat ayat pertama ada seorang laki-laki di Rama Taim Zofim dari pengundungan Efraim namanya Elkana Bin gak usah ini pusing bacanya ayat yang kedua orang ini mempunyai dua istri yang seorang bernama Hana yang lain bernama Penina Penina mempunyai dua anak tetapi Hana tidak di dalam perjanjian lama kalau orang gak mempunyai anak itu dianggapnya terkutuk orang itu datang orang itu dari tahun ke tahun pergi meninggalkan kotanya untuk sujud menyembah dan mempersembahkan korban sama kan polanya selalu dari tahun datang kepada Tuhan dan menyembah memberikan persembahan betul gak? perhatikan kepada Tuhan semesta alam disilu disana ia menjadi imam Tuhan kepada Eli dan Bineas terus dia apa yang dilakukan pada hari Elkanah mempersembahkan korban yang diberikannya kepada Penina istrinya dan kepada semua anaknya laki-laki dan perempuan masing-masing sebagian meskipun ia mengasih Hana ia memberikan kepada Hana hanya satu bagian sebab Tuhan menutup kandungannya Tuhan sendiri sudah menutup kandungannya tapi kita lihat apa yang terjadi demikianlah terjadi dari tahun ke tahun setiap kali Hana pergi ke rumah Tuhan Penina menyakiti hati Hana bayangin orang yang cinta Tuhan orang kalau kita cinta Tuhan tidak dijamin orang suka sama kita orang pasti banyak sakitin kita enggak suka sama kita tapi kita relax aja karena Tuhan yang menjadi pembela kita amin gak usah kita perlu balas dendam kalau orang sakitin kita kita gak perlu meluruskan kadang kalau kita divita kita gak perlu luruskan kadang kadang kita perlu diam karena Tuhan sedang berurusan dengan hati kita kita perlu diam saja dan kita izinkan Tuhan membela kita dan kalau Tuhan bela itu orang yang menyakiti kita akan dibikin malu amin Penina menyakiti hati Hana sehingga ia menangis dan tidak mau makan lalu Elkanah suaminya berkata kepadanya Hana mengapa engkau menangis dan mengapa engkau tidak mau makan mengapa hati musdi bukankah aku lebih berharga bagimu daripada seluruh anak laki-laki pada suatu kali terus ya kita gak usah baca itu yang lebih parah lagi yang sebelas kemudian bernasarlah karena dia pengen anak dia bernasal dong dia bernasal dong kalau bernasal itu kasih persembahan yang terbaik dulu sama Tuhan kemudian bernasal lah katanya Tuhan semesta alam jika sungguh-sungguh engkau memperhatikan sengsara hambamu ini dan mengingat kepadaku yang tidak melupakan hambamu ini tetapi memberikan kepada hambamu ini seorang anak laki-laki maka aku akan memberikan dia kepada Tuhan dan semurnya tidak bisa cukur tidak akan menyentuh kepalanya kita melihat apa yang terjadi dia kan berdoa sama Tuhan terus dia pulangkan kita gak perlu baca kan sekarang kita buka ayat yang ke-19 instan Tuhan jawab keesokan harinya bangunlah mereka itu pagi-pagi sujud menyembah di hadapan Tuhan kemudian pulanglah mereka ke rumah di Ramah ketika Ilkana bersetubuh dengan Hana istrinya Tuhan ngapain Tuhan ngapain katakan Tuhan ingat kepadanya maka setahun kemudian yang mengandunglah Hana dan melahirkan seorang anak laki menama anak itu Samuel sebab katanya aku telah memintanya kepada Tuhan dan dia dikasih anak tidak hanya satu anak yang banyak baca selanjutnya ada hal yang Hana lakukan spesial di hadapan Tuhan padahal Tuhan sendiri yang meletukkan renang banyak orang kita mungkin berdoa bertahunan dan dijawab Tuhan dan Tuhan memang Agnosa jangan mau jawab tapi kita harus lakukan sesuatu yang lebih di atas rata-rata dan Tuhan temes banget nih saya malu kita belum makan siang sekarang satu ayat lagi buka di agim-agim 11 kita kasih contoh hakim-agim pasal yang ke-11 apa yang terjadi akhir kita menyatet satu perkara dua tiga orang saksisa judulnya ayat yang ke-29 nasar nasar yipta lalu roh tuan mengikapi yipta dan diberjalan melalui giliat daerah mana sih kemudian melalui misbah giliat dari misbah di giliat dan dia berjalan terus sampai bani amon lalu bernasar yipta kepada Tuhan katanya jika engkau sungguh-sungguh menyerahkan bani amon itu bani amon itu ke dalam tanganku maka apa yang keluar dari pintu rumahku dan menemui aku waktu itu pada waktu aku kembali dengan selamat dari bani amon itu akan menjadi kepunyaan Tuhan dan aku akan mempersembahkan sebagai korban bakaran tau gak siapa yang dia kan ditantang nanti baca ya di pasal yang ke-11 ya jadi tadi dilihat bahwa di jipta jipta ini adalah seorang preman orang yang direndahkan tapi diusulkan dia untuk memimpin pelang-pelang melawan bani amon dan jipta bernasar Tuhan kalau bani amon kau serahkan kepada aku orang yang pertama kali siapapun yang menyambut aku pertama kali di depan pintu aku persembahkan jadi korban bakaran tau gak siapa yang nyambut pertama kali adalah anak perempuannya dan tentunya anaknya gak dibakar tapi diserahkan kepada Tuhan bukan gak itu anak satu-satunya bukan itu sesuatu yang spesial dipersembahkan kepada Tuhan dan Tuhan melakukan kemenangan halo tau gak persembahan yang terbaik itu suatu hari Yesus datang pada satu ibadah dan apa yang dia lakukan dia tidak ngapa-ngapain dia hanya melihat bagaimana orang memberikan persembahan ada orang kaya yang membersihkan persembahan ada ibu-ibu memberikan dua peser keping dan Tuhan ngomong persembahan orang inilah yang paling gede diantara kalian kalau kita punya uang satu juta kita kasih persembahan seratus ribu itu kecil betul atau tidak tapi kalau kita punya uang sepuluh ribu di dompet dan satu-satunya itu persembahan di gereja dan itulah persembahan yang paling gede kita kasih persembahan kepada Tuhan yang paling besar adalah ketika kita memberinya sampai sakit itu baru persembahan kita besar kalau orang punya satu miliar kasih seratus juta yang kecil tapi kalau orang punya satu juta dikasih 900 ribu untuk di persembahan itu persembahan yang paling gede makanya dalam perpuluhan itu namanya persepuluhan apapun berapa jumlahnya tetap sepersepuluh kita kasih persepuluhan dari gereja betul gak namanya sepersepuluh mau 1 miliar mau 1 juta mau 500 ribu tetap sepersepuluh sama tapi dalam seperpuluh sama hukumnya tetapi dalam kita memberikan persembahan itu berbeda kita ketika memberikan persembahan kita memberikan persembahan sampai sakit itulah persembahan yang berkenan di hadapan Tuhan dan Tuhan selalu jawab doanya it's miracle satu lagi satu raja-raja pasal yang ke-17 firman ini akan merontokkan roh pelit-pelit kikir-kikir tau gak orang kikir itu tidak masuk Raja Nala kalau kalian pelit kikir gak masuk Raja Nala kenapa banyak orang kaya itu pelit hal-hal kita ngomong kan banyak orang kaya susah masuk kerajaan Nala seperti apa itu ontah masuk lubang jarum kenapa karena kikir satu raja-raja pasal yang ke-17 5 menit lagi selesai Elia dan Janda Sarfat semuanya udah tau cerita ini betul pernah denger Elia dengan Janda Sarfat ayat yang ke-9 mulai ini Janda sudah tidak punya apa-apa lagi dia hanya punya segenggam tepung dan minyak kalau dimasak dia makan dan anaknya mati tapi Elia ngomong masakin saya masakin buat aku dulu dia kasih persebanan ini penila menurut saya Elia ini kejam juga udah tau orang melarat tapi masih diminta tinggal roti terakhir kalau dia masak setelah masak dia punya makan lagi karena maksar Israel malam juga para-para kalau dia masak nanti mati tapi lah kasih ke-9 dan Janda menurutin apa yang yang disuruhkan Elia kasih persebanan buat imam dan apa yang terjadi ada ada satu ayat lagi janda janda yang sama ketika dia memiliki hutang yang banyak dan dia terjadi mujizat dia Tuhan bikin mujizat kepada janda ini ketika menuangkan minyak dalam buli-buli tidak pernah habis kalau kita punya prinsip beri maka kamu akan diberi suatu takaran yang dipadatkan diguncangkan bahkan melipat masuk dalam kehidupan amin surga punya cara surga itu punya prinsip bangsa Indonesia juga prinsip hidup kita juga punya prinsip dan prinsip Tuhan itu kalau kita kenapi kita lakukan Tuhan juga akan lakukan terhadap diri kita pengen breakthrough pengen terobosan lakukan lebih dengan Tuhan kasih yang terbaik Pak saya tidak punya uang saya tidak punya harta yang melimpah tapi kamu punya hidup yang bisa kamu bersembahkan kepada Tuhan kasih yang terbaik dan Tuhan akan lakukan baik lebih baik daripada apa yang kamu lakukan Tuhan kita mau beruntang yang lakukan yang terbaik untuk para orang-orang kita ini kalau ada orang yang baik sama kita kita ini manusia mengukul mantul masih terang kita ini kalau orang baik sama kita dan orang ini punya kebutuhan tanpa dia minta kita tahu dia punya kebutuhan kita tidak tega kita tidak tega kalau bisa kita kasih dia tidak ngomong sama kita karena dia susah malah susah dan kita menolong tanpa lagi bapak kita di surga tidak ada bapak bapak di dunia pun ibu ibu punya anak sudah punya anak yang punya anak ibu sudah punya anak ibu kalau anaknya lapar mi aku lapar ada makanan gak mami sebentar ya mami mau ke taman ngapain mi mau merebus batu penanggung apalagi bapak di surga kalau orang di dunia orang di dunia anaknya minta roh tidak orang dikasih balik orang yang minta ikan dataran mesulah itu lagi bapak di surga gak mungkin orang kita minta roh diopan surga sal itu ada bagian yang harus terbesar amin dan Tuhan pasti lakukan hal yang lebih daripada yang pernah kita lakukan itu the best nya Tuhan tanggit beri sal 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 Terima kasih.